Sejumlah warga Kelurahan Bukit Gado-Gado, Air Manis, dan Batang Araw, Kota Padang, Sumatera Barat melakukan tradisi tolak bala di Pantai Air Manis. Tradisi ini digelar setiap hari Rabu, terakhir di bulan Safar, tahun Hijriah dengan bersikir bersama meminta perlindungan. Sejumlah warga jalan beriringan sambil bersikir menuju kawasan Pantai Air Manis, Kota Padang. untuk melakukan tradisi tolak bala pada Rabu 13 September. Adat kebiasaan turun-temurun ini digelar setiap hari Rabu terakhir, di bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Tradisi tolak bala ini digelar oleh warga Kelurahan Bukit Gado-Gado, Air Manis, dan Batang Araw. Prosesi dimulai dengan membacakan doa dalam baskom yang berisi air dan dedaunan atau paure. Air dalam baskom tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sampan yang juga sudah berisi air. Lalu air tersebut dibagikan kepada warga untuk disirapkan ke tubuh mereka. Setelah itu, masyarakat dan tokoh agama setempat melakukan doa bersama untuk meminta perlindungan agar terhindar dari bencana. Tradisi sekaligus tahun ini pun menjadi daya tarik bagi wisatawan di Pantai Air Manis. Jadi, yang melaksanakan ini Kelurahan Bukit Gado-Gado, Air Manis, dan Batang Araw. Jadi, acara kami yang telah kami laksanakan mulai hari Senin, Selasa, Rabu terakhir. Jadi, dari sana itu turun beramai macam talil. Terus sampai di sini kami memotong apa, apa, paure. Saya tertarik oleh tradisi ini, bagus kita semua tergantung pada polo untuk melindungi kita dari musibah. Musibah, ya, disaster. Tradisi Tulakbala dilanjutkan dengan makan bersama, di mana setiap peserta memberikan sedekah makanan untuk dibagikan kepada peserta yang lain. Tradisi Tulakbala sekaligus sebagai ajak silaturami antar warga di sekitar kawasan Pantai Air Manis. Dari Kota Padang, Sumatera, Parat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan segera hadir sesaat lagi. Terima kasih.